Halo pencinta sepak bola kembali lagi di channel IP Football FC, yang akan membahas hasil-hasil pertandingan sepak bola. Kali ini kami akan menyampaikan hasil, klasemen, top score dan jadwal BRI Liga 1 selanjutnya. Selamat menyaksikan. Hasil BRI Liga 1 Pekan ke-14. Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, Persebaya Surabaya ditahan imbang 1-1 oleh Persik Kediri. Persita Tangerang menang telak 4-1 atas Rans Nusantara FC. PSIS Semarang berhasil mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 2-0. Klasemen sementara di Pekan ke-14. Di posisi pertama masih ada Bali United dengan 30 poin. Disusul PSM Makassar di posisi kedua dengan 29 poin. Borneo FC di tempat ketiga dengan 27 poin dan di posisi ke-14 dihuni oleh Madura United dengan poin 26. Sementara itu di zona degradasi dihuni oleh Rans FC, Barito Putra dan Persik Kediri. Top score sementara di Pekan ke-14, David Da Silva dan Mateus Pato 12 gol. Jadwal BRI Liga 1 Pekan ke-14, Rabu 14 Desember 2022, Persik Kediri vs Arema FC, Pukul 15 Waktu Indonesia Barat Left di Indosiar, Persis Solo vs Barito Putra, Pukul 18 Waktu Indonesia Barat Left di aplikasi video, Dewa United vs Persik Bandung, Pukul 20.15 Waktu Indonesia Barat Left di Indosiar. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen biar channel ini terus berkembang.